Halo teman-teman, selamat datang kembali di titik pencerahan. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 nasihat dari China yang bisa membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, baik secara mental maupun emosional. China memiliki sejarah panjang dan kaya dengan kebijaksanaan yang bisa kita pelajari. Jadi, jangan lupa untuk menonton sampai habis dan pastikan kamu subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai! Nasihat pertama, kesabaran adalah kekayaan terbesar. China memiliki pepatah yang berbunyi, kesabaran adalah kekayaan terbesar. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran kita. Entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan dalam mencapai tujuan pribadi. Kesabaran membantu kita untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dengan kesabaran, kita bisa melihat berbagai situasi dari sudut pandang yang lebih bijak dan menemukan solusi yang lebih baik. Kesabaran adalah kualitas yang sangat dihargai dalam banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Pepatah China, kesabaran adalah kekayaan terbesar, menekankan pentingnya kesabaran sebagai sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Mengapa kesabaran dikatakan sebagai kekayaan terbesar? Mengatasi kesulitan, dalam menghadapi tantangan hidup, kesabaran memungkinkan kita untuk tetap tenang dan tidak putus asa. Ketika kita bersabar, kita memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk berpikir dengan jernih dan mencari solusi yang terbaik. Misalnya, dalam dunia kerja, masalah dan hambatan seringkali muncul. Dengan kesabaran, kita dapat mengelola stres dan menemukan jalan keluar yang lebih efektif daripada bertindak secara impulsif. Membangun hubungan yang lebih baik, dalam hubungan interpersonal, baik itu dengan keluarga, teman, atau pasangan, kesabaran memainkan peran penting. Kesabaran membantu kita mendengarkan orang lain dengan lebih baik, memahami perspektif mereka, dan tidak terburu-buru dalam menilai atau bereaksi. Ini membantu dalam menghindari konflik yang tidak perlu dan membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Mencapai tujuan pribadi, kesabaran juga sangat penting dalam pencapaian tujuan jangka panjang. Tidak semua hal bisa dicapai dengan cepat. Kesabaran memberikan kita kekuatan untuk terus berusaha meskipun menghadapi kegagalan atau kemunduran. Ini juga mengejarkan kita untuk menghargai proses dan bukan hanya hasil akhir. Kesehatan mental dan emosional, kesabaran berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional kita. Dengan bersabar, kita dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Kesabaran membantu kita menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contoh nyata kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan, siswa yang bersabar dan gigi dalam belajar seringkali mencapai hasil yang lebih baik. Mereka memahami bahwa pembelajaran adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Dalam karir, seorang profesional yang bersabar dalam mengembangkan karirnya biasanya memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan dan naik ke posisi yang lebih tinggi dengan bekal pengalaman dan pengetahuan yang matang. Dalam kehidupan keluarga, orang tua yang sabar dalam mendidik anak-anak mereka membantu membentuk pribadi yang lebih baik pada anak-anak mereka. Anak-anak belajar dari contoh yang diberikan oleh orang tua mereka tentang bagaimana menghadapi situasi dengan tenang dan bijak. Bagaimana mengembangkan kesabaran, meditasi dan mindfulness, latihan mindfulness dan meditasi membantu kita untuk lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita, sehingga kita bisa merespon situasi dengan lebih tenang dan sabar. Peningkatan kesadaran diri, memahami apa yang memicu ketidaksabaran kita dan belajar untuk mengenal tanda-tandanya dapat membantu kita untuk mengelola respons kita dengan lebih baik. Praktik berpikir positif, mengubah cara kita berpikir tentang situasi-situasi yang menantang dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh daripada hambatan. Menetapkan harapan yang realistis, mengakui bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan rencana kita dan bahwa kesuksesan seringkali membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Kesabaran adalah keterampilan yang dapat dikembangkan dan dipupuk dengan latihan dan kesadaran. Dengan melihat kesabaran sebagai kekayaan terbesar, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih damai, bijaksana, dan seimbang. Nasihat kedua, belajarlah dari kesalahan. Nasihat kedua dari Cina adalah, belajarlah dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, dan kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Ketika kita berani mengakui kesalahan dan menganalisis apa yang salah, kita bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat. Ingatlah bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kesalahan seringkali dianggap sebagai hal yang negatif, sesuatu yang harus dihindari sebisa mungkin. Namun, pandangan ini sebenarnya keliru. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang alami. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita diberi peluang untuk melihat kelemahan kita dan mencari cara untuk memperbaikinya. Dalam konteks ini, kesalahan bisa menjadi guru yang sangat efektif. Belajar dari kesalahan melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, kita harus mau mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan. Ini bukan hal yang mudah, karena seringkali ego kita menghalangi kita untuk melihat kelemahan kita sendiri. Namun, pengakuan ini adalah langkah pertama yang krusial dalam proses pembelajaran. Dengan mengakui kesalahan, kita menunjukkan bahwa kita memiliki keberanian dan integritas untuk menghadapi kenyataan. Langkah kedua adalah menganalisis kesalahan tersebut. Ini berarti kita harus melihat kembali apa yang terjadi, mengidentifikasi apa yang salah, dan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan berbeda di masa depan. Proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran. Terkadang, kita perlu memeriksa beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan kita atau situasi yang menyebabkan kesalahan tersebut. Dengan analisis yang mendalam, kita bisa memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang lebih baik. Langkah ketiga adalah mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari mengulanginya di masa depan. Ini bisa melibatkan perubahan dalam cara kita berpikir, berperilaku, atau bahkan merencanakan sesuatu. Misalnya, jika kita membuat kesalahan dalam mengatur waktu, kita mungkin perlu belajar teknik manajemen waktu yang lebih baik. Jika kita membuat kesalahan dalam berkomunikasi, kita mungkin perlu meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Selain itu, penting untuk menjaga sikap positif dan tidak terlalu keras pada diri sendiri saat melakukan kesalahan. Menghakimi diri sendiri secara berlebihan bisa menghambat proses pembelajaran dan membuat kita takut untuk mengambil risiko di masa depan. Ingatlah bahwa setiap orang membuat kesalahan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan tersebut. Sikap yang baik adalah melihat kesalahan sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kesuksesan. Kesalahan juga bisa menjadi kesempatan untuk membangun karakter. Ketika kita menghadapi kesalahan dengan kepala tegak dan hati yang terbuka, kita mengembangkan sifat-sifat seperti ketahanan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Kesalahan mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha memerbaiki diri. Mereka juga membantu kita menjadi lebih empati terhadap orang lain, karena kita memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan tantangannya sendiri. Dalam kehidupan profesional, kemampuan untuk belajar dari kesalahan adalah kualitas yang sangat dihargai. Pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya mengakui kesalahan mereka sendiri tetapi juga mendorong tim mereka untuk melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan menciptakan budaya yang mendukung pembelajaran dari kesalahan, organisasi dapat menjadi lebih inovatif dan adaptif. Kesimpulannya, belajarlah dari kesalahan adalah nasihat yang sangat berharga. Kesalahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, melainkan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan mengakui kesalahan, menganalisis apa yang salah, dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya, kita bisa menjadi individu yang lebih baik dan lebih kuat. Ingatlah bahwa setiap kesalahan adalah langkah menuju kesuksesan, asalkan kita mau belajar darinya. Nasihat ketiga, jaga keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup adalah konsep yang esensial dan mendalam dalam banyak budaya, termasuk budaya Cina. Dalam filosofi Cina, keseimbangan sering dihubungkan dengan konsep yin dan yang, dua kekuatan yang berlawanan tetapi saling melengkapi dan membentuk keseluruhan yang harmonis. Prinsip ini mengajarkan bahwa kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang harmonis, di mana segala aspek saling mendukung dan memperkaya satu sama lain. Keseimbangan antara kerja dan istirahat Dalam dunia yang semakin sibuk, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang penuh tekanan dan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Namun, bekerja tanpa istirahat yang cukup dapat mengakibatkan kelelahan, stres, dan bahkan masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara waktu kerja dan waktu istirahat. Ini bisa dilakukan dengan cara mengatur jadwal kerja yang tidak terlalu padat, mengambil cuti ketika diperlukan, dan memastikan bahwa kita mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Selain itu, penting juga untuk meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan, seperti hobi, olahraga, atau sekadar bersantai dengan keluarga dan teman-teman. Keseimbangan antara memberi dan menerima Keseimbangan antara memberi dan menerima juga merupakan aspek penting dalam kehidupan yang seimbang. Dalam banyak budaya, termasuk budaya Cina, memberi kepada orang lain dianggap sebagai tindakan mulia dan bermanfaat, baik bagi pemberi maupun penerima. Namun, jika kita terlalu banyak memberi tanpa menerima, kita bisa merasa kelelahan dan tidak dihargai. Sebaliknya, jika kita hanya menerima tanpa memberi, kita mungkin dianggap egois dan tidak peduli. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan di mana kita bisa membantu dan mendukung orang lain, tetapi juga menerima bantuan dan dukungan ketika kita membutuhkannya. Ini akan menciptakan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Keseimbangan antara pikiran dan tubuh Keseimbangan antara pikiran dan tubuh adalah kunci untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Pikiran yang sehat dan positif dapat memberikan dampak yang baik pada kesehatan fisik kita, dan sebaliknya. Tubuh yang sehat dapat membantu kita menjaga kesehatan mental yang baik. Untuk mencapai keseimbangan ini, penting untuk merawat keduanya dengan cara yang seimbang. Misalnya, menjaga pola makan yang sehat, rutin berolahraga, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau mengonsumsi alkohol berlebihan. Di sisi lain, penting juga untuk mengelola stres dengan baik, melatih pikiran dengan aktivitas seperti meditasi atau membaca, dan memastikan bahwa kita memiliki waktu untuk relaksasi dan rekreasi. Mencari waktu untuk diri sendiri Dalam menjaga keseimbangan hidup, mencari waktu untuk diri sendiri adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Waktu untuk diri sendiri memungkinkan kita untuk merenung, mengevaluasi hidup, dan melakukan introspeksi. Ini adalah waktu di mana kita bisa melepaskan diri dari tuntutan dan tekanan sehari-hari, serta fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan kita sendiri. Aktifitas seperti berjalan-jalan di alam, mendengarkan musik, menulis jurnal, atau bahkan hanya duduk diam dan menikmati ketenangan bisa sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Menghindari stres yang berlebihan Stres adalah bagian dari kehidupan, tetapi stres yang berlebihan dapat merusak keseimbangan hidup kita. Untuk menghindari stres yang berlebihan, penting untuk mengidentifikasi sumber-sumber stres dan mencari cara untuk mengatasinya. Ini bisa termasuk mengatur waktu dengan lebih baik, delegasi tugas, atau belajar teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau yoga. Selain itu, penting untuk memiliki sistem dukungan yang kuat, baik itu keluarga, teman, atau profesional yang dapat membantu kita melalui masa-masa sulit. Kesimpulan Menjaga keseimbangan dalam hidup adalah kunci untuk mencapai kesehatan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Dengan menciptakan keseimbangan antara kerja dan istirahat, memberi dan menerima, serta pikiran dan tubuh, kita bisa menjalani hidup yang lebih harmonis dan memuaskan. Selalu ingat untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati hal-hal yang kita sukai, dan mengelola stres dengan bijak. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang lebih sehat, bahagia, dan bermakna. Ketiga nasihat ini, yaitu kesabaran, belajar dari kesalahan, dan menjaga keseimbangan dalam hidup, adalah pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti nasihat ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Tinggalkan komentar di bawah jika kamu punya nasihat lain yang ingin dibagikan atau jika kamu punya pengalaman pribadi yang sesuai dengan nasihat-nasihat tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.